Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di kebun flower family fun kita mau cerita lagi tentang anggrek sebelumnya saya makasih banget buat yang sudah subscribe yang belum kita tunggu ya subscribe nya dan juga yang ingin berpartisipasi sharing informasi sharing tips perawatan anggrek boleh ditulis di kolom komentar insyaallah di video yang terbaru akan saya teruskan lagi sharingnya ya oke hari ini kita mau ngobrolin tentang gramatofilm ini ya ini 3 pot yang seger-seger yang subur-subur ya lainnya hijau-hijau beda banget ya sama gramatofilm yang di pot hitam itu ya potnya udah buluk iya ini adalah gramatofilm yang belum saya reporting dan teman-teman yang lainnya sudah 2 bulan yang lalu sudah saya reporting dan alhamdulillah pertumbuhannya itu setelah reporting sangat baik ya nah kita bisa lihat ya itu akarnya banyak yang tumbuh dan seger-seger ya bicara mengenai akar gramatofilm akar gramatofilm ini ada 2 bagian ya jadi yang satu berada di bagian bawah dan berfungsi sebagaimana umumnya akar pada tanaman sedangkan bagian yang kedua adalah akar yang ada di atas yang mirip seperti rumput dimana tugas dari akar yang di atas itu adalah untuk menangkap serpian-serpian yang sudah membusuk untuk kemudian dijadikan nutrisi bagi plan itu sendiri nah ini sudah saya turunin gramatofilmnya untuk siap-siap saya reporting dan sebelumnya sudah saya periksa dulu ya sekiranya akan memasuki masa pembungaan akan saya batalkan di reportingnya karena kalau sudah di reporting pastinya pembungaannya akan mundur ya kira-kira setahun sayang-sayang ya tapi kalau dilihat dari kondisinya yang mengenaskan ini kelihatannya masih lama deh ya dan ciri-ciri dari gramatofilm yang berbunga adalah balbnya itu sudah dewasa sudah siap memberikan energi dan nutrisi yang cukup untuk pembungaan sementara ini banyak balb yang nganggur ya banyak balb yang kosong kemudian balb yang sehat saya rasa masih belum cukup dewasa ya dan ini ada anakan-anakan nanti ketika di reporting saya akan pindahkan dan untuk informasi ketika mereporting ada anakan harus sangat ekstra hati-hati karena kemungkinan rusak itu sangat besar ya dan taraaa inilah dia gramatofilm yang sudah selesai saya reporting cepat ya saya yang reportingnya maaf ya karena saya gak videoin ketika reporting jika ingin mengetahui cara mereporting gramatofilm bisa dicek di video Flower Family Fund tentang reporting gramatofilm ya oke mengenai gramatofilm ini untuk perawatannya dia sangat senang sekali berada di pot yang lebih besar ya berbeda dengan anggrek dendrobium kalau dendrobium itu biasanya lebih senang berada di pot yang lebih kecil daripada plannya nah mumpung deket emergency room nih kita cek ya kita update apa yang terjadi di emergency roomnya Flower Family Fund alhamdulillah ini saya senang sekali karena ada stem yang sudah mengeluarkan keiki ya kita bisa lihat itu akarnya sudah panjang tapi belum siap untuk saya pisahkan ya nanti kalau sudah plannya sudah makin besar dan akarnya sudah makin banyak dan makin subur baru saya akan pisahkan dari stemnya ya dan saya harap juga stem di emergency roomnya teman-teman semua pada sehat-sehat ya dan berhasil tumbuh keiki ngomong-ngomong tentang dendrobium nih ya saya pengen cerita juga nih tentang dendrobium kami nih jadi salah satunya saya menemukan dendrobium yang terjadi perubahan warna pada daunnya bukan kekuningan bukan kekuning-kuningan tapi justru malah ada merah-merahnya ini ya jadi ini ada masalah dengan nutrisi jadi nutrisi tidak tersalurkan secara sempurna coba kita cek dulu kita turunin potnya supaya kita bisa mengamati lebih jelas lagi ya oke untuk dendrobium seperti yang saya bilang tadi bahwa lebih menyukai pot yang lebih kecil apa namanya lebih kecil ya dari ukuran plantnya dan untuk potting semacam ini saya rasa ini kurang ideal karena stemnya itu panjang sementara untuk stem yang panjang itu kita harus mempunyai dudukan yang sangat stabil dan ini gak heran kalau terjadi discoloration ya pada daunnya atau terjadi perubahan warna pada daun ya karena kedudukan dari plant ini kurang stabil saya juga pernah ada pengalaman membiarkan anggrek yang posisinya itu oglek karena saya waktu itu gak sempat untuk repoting maka saya biarkan aja dan lama-kelamaan daunnya itu kuning ya kuning itu dalam satu satu stem itu apa namanya serempak kuningnya nah itu berarti nutrisi tidak tersalurkan secara sempurna jadi memang posisi untuk merepoting itu harus kita perhatikan supaya pertumbuhan anggrek kita juga baik ya dan saya sih lebih menyarankan untuk poting dendrobium itu ini ya lebih stem yang lebih pendek-pendek dibandingkan yang tinggi kalau misalnya stemnya itu lebih tinggi misalnya lebih tinggi daripada 60 cm itu harus menggunakan alat bantu ya seperti kayu atau besi atau kita sandarkan ke tiang atau ke pohon supaya dia kedudukannya lebih stabil nah seperti ini ya jadi kita harus jangan membiarkan plan itu oglek oke terima kasih sudah bersama flower family fun kita ketemu lagi wassalam selamat menikmati